Tujuh oknum bank keliling menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Shirang, Rabu, 12 Juni 2024. Mereka oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Shirang didakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap ustaz bernama Muhye. Mereka dijerat dengan pasal 170 ayat 1, 2 ke 1 kau hapidana atau kedua pasal 170 ayat 1 kau hapidana. Dijelaskan JPU Kejari Shirang, selamet kasus pengeroyokan terhadap ustaz Muhye itu terjadi di Jalan Raya Shirang Pandeglang tepatnya di Desa Sukamenah, Kecamatan Baros, Kabupaten Shirang pada minggu 31 Maret 2024 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika itu, ustaz asal Kabupaten Pandeglang itu hendak pulang bersama Ilham dan Taufik Hidayat. Ketiganya saat itu sedang berada di dalam mobil. Merasa terhalangi jalurnya, Ilham yang mengendarai mobil lantas berusaha mendahului ketujuh terdakwa. Namun salah satu terdakwa memukul kakak spian mobil. Setibanya di depan Alfamat Baros, Ilham memberhentikan kendaraannya. Selamet menerangkan, saat kejadian tersebut, ustaz Muhye dipukul menggunakan helm dan tangan kosong dan membuat korban terjatuh. Atas kejadian itu, Selamet mengungkapkan warga sekitar datang untuk membantu melerai. Melihat hal itu, ketujuh terdakwa kabur menggunakan sepeda motor masing-masing, usai mendengarkan dakwaan GPU. Ketujuh terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Sidang selanjutnya ditunda hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Sampai jumpa di video selanjutnya.